Ustaz bagaimana kalau menanam pohon di area wakaf Apakah diperbolehkan untuk dimanfaatkan pohonnya Misalnya dijual buahnya atau dijual kayunya Terima kasih Gang Irfan, terima kasih juga untuk penanya Ini banyak sekali atau paling sering sekali terkait dengan menanam pohon di area wakaf Dan itu ada beberapa mungkin daripada nganggur, kosong, ditanamin Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa tanah wakaf itu pasti ada tujuannya Ada seperti tadi maukuf alihnya Apakah itu untuk matrosa, apakah itu untuk masjid, kemaslahatan masjid Atau untuk pondok pesantren dan seterusnya Nah di tanah wakaf itu kalau pohon itu memang asli dari wakaf itu Maksudnya ketika diwakafkan pohon itu dan pohon itu ikut wakaf juga Maka itu masuk dalam hitungan pohon wakaf Sehingga kalau pohon wakaf itu misalkan dijual ininya Apa namanya, dijual kayunya Karena memang sudah terlalu besar dipotong Ya maka hasil penjualnya itu masuk ke wakaf lagi Misalkan untuk matrosa, untuk apa Tapi kalau orang yang mewakafkan tadi wakafnya tanah saja Kemudian pohonnya tidak diwakafkan Maka pohonnya tidak diwakafkan Memang masih milik yang punya Kemudian kalau seperti itu bagaimana nanti pohon itu bukan wakaf Tapi di tanah wakaf Nah maka ya tinggal sama nadir nanti seperti apa Apakah disuruh nyewa Nyewa tanah artinya Ya kan pohon itu perlu tempat Kalau dipindah juga tidak mungkin atau sulit Dipotong juga tidak mau Maka nanti dari nadirnya seperti apa Kemudian artinya bahwa tanah dan pohon itu bisa dibisah Nah kalau bukan dari awal wakaf Memang baru ditanam Seperti apa Nah kalau memang itu ditanam Apa namanya Untuk kepentingan wakaf Dan memang dari harta wakaf Ya memang masuk dari situ juga Seperti apa namanya Seperti sawah Diwakafkan untuk masjid Kemudian ditanam memang untuk kepentingan wakaf Maka ya hasilnya itu wakaf juga Seperti itu Tapi berbeda Kalau ditanam oleh pribadi Dan atas kepentingan pribadi Untuk pribadi itu seperti apa Nah maka nadirnya harus tegas Kalau memang mau nanam sesuatu Ya silahkan tapi bayar sewa Seperti sawah tadi kan bisa Yang nanam adalah Apa namanya nadir wakaf tersebut Untuk kepentingan wakaf Atau yang nanam orang lain untuk kepentingan pribadi Tapi mereka menyewa sawah tersebut Jadi disewa Nanti hasil sewanya apa ya Untuk wakaf juga Misalkan sawah yang sebelah sana ini Lima hektare itu untuk Pondok pesantren Misalkan untuk kepentingan pondok pesantren Maka ya lima hektare itu Misalkan yang dua ditanam sendiri Untuk makan santri Misalkan Yang tiga hektare Misalkan disewakan Ya boleh Berarti yang nanam di tanah wakaf itu Ya padinya hasilnya untuk dia Bukan wakaf Tapi dia menyewa tanahnya Nah yang terjadi sekarang kan Tidak demikian Pak Ustaz bagaimana Yang jaga Apa namanya Masjidnya nih Tanah Yang wakaf untuk kemasalahan masjid Jadi tanam-tanamin Singkong Tanam-tanamin apa Seperti apa Tanahnya pondok Ya kan tanah pondok nih ya Untuk pondok Kemudian Yang jaga pondok Itu tanam-tanam ini Seperti apa gitu Nah Kalau itu memang tanaman milik pribadi Boleh-boleh saja Tapi itu adalah harus izin ke nadir wakaf Kalau nadir wakaf minta sewa ya sewa Karena memang Apa namanya itu untuk kemaslahan pesantren Misalkan tanah itu adalah tanah pesantren Tapi kalau kata nadir wakaf ya Gak apa-apa Apa namanya Situ Tetapi disitu Dilihat juga Nadirnya jangan asal Wah ini yang izin saudaranya sendiri Tapi dilihat kemaslahan wakafnya Nah Kalau disitu ditanam-tanam oleh santri Kemudian dimakan santri kembali Ya gak masalah Karena santri bagian dari Pondok pesantren Nah kalau Ustadznya bagaimana ya Ustadznya juga bagian dari pondok pesantren Tapi bukan untuk kepentingan pribadi Untuk kepentingan pondok pesantren Sehingga apapun yang ditanam disitu Ya untuk kepentingan pondok pesantren Sehingga Di sini Di Apa namanya Di Pondok pesantren kita Itu Semua pohon-pohon yang ada di sini Buah-buahnya itu Harus Apa namanya Sepengetahuan nadir Ini Untuk Apa namanya Diatur nih Untuk santri Mana Untuk ustadz Untuk ini Jadi di Hasil-hasil Apa namanya Hasil Dari Mangga itu Kadang untuk jamuan Apa namanya Kegiatan santri Apa Untuk kegiatan Santri Apa Jadi masih di dalam pondok Situ Jadi dimanfaatkan Untuk kepentingan pondok Nah misalkan Kalau tadi di Tanah masjid ya Bukan masjidnya ya Tanah Untuk kemaslahatan masjid Terus sama marbotnya Ditanam-tanam Ya nanti disuguhkan Waktu majelis Di masjid Misalkan Waktu ada apa Jadi Yang di atas wakaf itu Kalau memang untuk pribadi Milik pribadi Dan pribadi Maka nadirnya Ya harus tegas Nyewa Tapi kalau untuk kemaslahatan Sesuai wakaf Ya maka jadi wakaf Artinya jadi Untuk kepentingan Sesuai dengan Syaratul wakif itu Nah kalau misalkan Contohnya jelas lah tadi Untuk pesantren ya Berarti dimanfaatkan Untuk pesantren Semuanya yang disitu Dijual kayunya Dijual apa Dan seterusnya Apalagi tadi Katanya kalau jual kayu Berarti ini yang ditanam Ini bisa sengon Bisa jati Lima tahun Yang hasilnya lumayan Atau Sepuluh tahun Hasilnya lebih lumayan lagi Maka Nadirnya harus tegas Ngingatkan orang tersebut Sampaikan bahwa Ini tanah wakaf Kalau anda nang disini Ya silahkan Uang sewanya berapa Ya ini sesuai dengan Umumnya disitu Seperti apa Sehingga nadirnya ini Tidak Tidak kesalahan Seperti itu Tidak asal Ya boleh Ya silahkan Munggo Ya harus dikasih tahu lah Edukasi masyarakat Jadi tanah wakaf Pemanfaatannya adalah Untuk syaratul wakif Seperti itu Sehingga apapun yang dihasilkan disitu Ya untuk kepentingan wakaf Termasuk juga Bukan ditanami pohon saja Ditanami bangunan Untuk disewakan Jadi buat ruku-ruku Ini tanah pondok Ini dibangun buat ruku-ruku Banyak Itu kan Dibuat Orang-orang pada jualan disitu Nah itu Ruku-ruku yang ada Di tanah wakaf Di atas disitu Ya itu juga Apa namanya Harus Apa namanya Ada Timbal balik Masuk ke Apa namanya Ke syaratul wakif Jadi misalkan Untuk apa Ya untuk pesantren Ya berarti Ada pemasukannya Untuk pesantren Jangan Dipangun ruku Setara pribadi Untuk pribadi Itu nanti Berarti dia memanfaatkan Tanah wakaf Tidak bayar sewa Tidak bayar apa Waduh Ini bahaya ini Jadi harus Harus benar-benar Disitu Kita berhati-hati Untuk tanah wakaf Jangan sampai Kita memanfaatkan Tanah wakaf Bukan untuk Kepentingan wakaf Tapi untuk Kepentingan Pribadi Maka disitu Harus jelas Dan tegas Dari nadirnya Kalau mau bangun Ruku disini Boleh Misalkan mohon maaf Ini biasanya Pengelola Pemuk pesantren Ini harus hati-hati Dan jangan sampai Apa namanya Kita Mengambil yang bukan Hak kita Bukan hak kita Jadi itu adalah Hak pesantren Itu harus sesuai dengan Nadirnya Silahkan nadirnya Diskusikan Apakah model sewa Atau model apa Atau model bagi hasil Atau model apa Intinya Jangan sampai Hanya untuk Kepentingan Pribadi Yang tidak ada Kaitannya dengan Dengan Wakaf Termasuk tadi Jual kayunya Jual buahnya Dan seterusnya Semacam itu Dengan catatan tadi Yang ditanam adalah Milik pribadi Maka Harus Nadirnya Tegas menyampaikan Ini adalah Tanah Wakaf Maka nanti Hasilnya juga Untuk Apa namanya Ada Pemasukan lah Baik sewa Ataupun bagi hasil Tadi nanti Buah mangganya Kalau keluar Satu ton Setengah-setengah Misalkan Semacam itu Kurang lebihnya Demikian Semoga kita terhindar Dari memakan Sesuatu yang bukan Hak kita Dan semoga kita Terhindar dari Hal-hal Yang Dilarang Yang diharamkan oleh Wasallahu wa ta'ala Dan semoga Apa yang kita Makan Apa yang kita Ambil Itu semua adalah Memang Hak kita Wallahu alam Miswa